PT Garuda Indonesia telah membatalkan kerjasama penyediaan wifi di udara atau inflect connectivity di anak usahanya yang di CityLink Indonesia dengan PT Mahata Aeroteknologi. Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Garuda Indonesia, Fuad Rizal, mengatakan kerjasama dengan kontrak 15 tahun inflect wifi tersebut sebelumnya menjadi salah satu layanan yang digadang mampu meningkatkan utilisasi penerbangan di grup Garuda. Namun mengikuti keputusan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Garuda Indonesia harus memutus kontrak senilai 239 juta dolar Amerika Serikat tersebut. Fuad menambahkan saat ini perseroan berencana untuk menjalankan bisnis serupa dengan perusahaan lainnya. Namun Garuda Indonesia belum memperoleh calon investor serupa. Sementara itu meski baru melakukan restatement laporan keuangan tahun 2018 yang menunjukkan fakta rugi bersih, untuk tahun ini Garuda Indonesia justru kembali optimistis bisa betul-betul meraup laba bersih sepanjang tahun 2019 senilai 70 juta dolar Amerika Serikat. Untuk bisnis in-flight connectivity, prinsipnya Garuda terbuka terhadap ide-ide baru jadi ke depannya kalau misalkan ada bisnis model yang sama karena Garuda itu tetap perlu untuk meningkatkan ancillary revenue-nya, komposisinya karena komposisi ancillary revenue di Garuda masih cukup rendah dibandingkan dengan industri airline pada umumnya. Jadi kami tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan ide-ide baru untuk melakukan bisnis yang sama di kemudian hari cuma mungkin untuk memuaskan semua pihak mungkin kita akan lebih hati-hati dalam prosesnya.